Nah disini kalian bisa cek secara detail tagihan-tagihan apa saja yang kalian miliki Ini sudah jelas sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melihat tagihan aku laku Begitupun cara membayarnya Oke jadi jangan kemana-mana simak video ini sampai habis Jika kalian ingin tahu lebih banyak seputar aku laku maupun kredit online Silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga bunyikan notifikasi loncengnya Supaya saat upload video terbaru kalian meletaskan pengetahuannya Oke teman-teman nah disini saya sudah masuk di aku laku langsung Mungkin untuk pembayaran tagihan sebagian orang itu pasti sudah tahu ya Jika kalian bisa menggunakan aku laku Tapi ada juga pengguna baru yang belum sama sekali mengetahui bagaimana cara membayar aku laku Cara mengecek tagihan aku laku Nah disini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek Rinciannya Dan juga cara membayar aku laku itu sendiri Oke langsung saja pertama Jadi kalian disini sudah masuk di aku laku dengan akun kalian ya Disini masuk saja ke menu kredit Nah tampilannya seperti ini Nah ini cicilan belanja Limit kredit Limit kredit saya tinggal 203 ribu ya Dari total 9 juta lebih Untuk melihat tagihan Kalian gampang saja Tinggal masuk ke tagihanku Di bagian ini Ada tagihanku Nah seperti ini Cicilan terlunasi Ini cicilan yang sudah terlunasi ya Yang kemarin Tanggal 25 Februari kemarin Sudah 0 lunas Dan di bawahnya ini ada tagihan selanjutnya Yaitu cetak tagihannya Tanggal 11 Maret Jadi 11 Maret nanti Akan muncul tagihan Di bagian atas ini nih Yang total belum bayar Kalau disini ada 828 ribu Itu adalah tagihan yang sudah dicetak Yaitu Tagihan dana cicil saya Gak jauh beda Jika kalian memiliki tagihan KTA Ataupun dana cicil juga Nanti Tagihannya akan muncul disini Nah jika tagihan selanjutnya ini Sudah Sampai tanggal 11 ya Nanti Ini juga yang 1.722.000 Akan digabungkan dengan Yang 828.000 Dan kalian bisa membayarnya Dengan tekan saja Pembayaran kilat Yang ada di samping ini Saya contohkan Seperti yang 828.000 ini Tekan pembayaran kilat Nah akan muncul seperti ini Disini Kalian bisa Pilih pembayarannya Misalkan Belum sampai jatuh tempo ya Misalkan ini kan jatuh tempo saya Sekitar Tanggal 2 ya Kalian bisa lihat ini 2 April Dan sekarang baru Masih Maret ya Misalkan kalian ingin Melunasinya sekarang Atau ingin membayarnya sekarang Namun uangnya juga Masih Misalkan Masih sekitar 500.000 Tagihan saya ini Sekitar 828.000 Misalkan kalian ingin Membayar 500.000 dulu Ini bisa Jadi kalian tinggal Tekan saja Dan disini Kalian masukkan nominalnya 500.000 Seperti itu selesai Lalu kalian bayar sekarang Oke Cek Nah Akan tampil seperti ini Jadi kalian bisa Bayarnya Lewat Virtual account Ataupun Bisa Selengkapnya Disini Melalui Minimarket Indomert Atau Alpamar Nah Seperti itu Jika kalian ingin Membayar Misalkan Separohnya dulu Oke Untuk melihat Rincian tagihannya Disini Masih di Menu Kredit Dan masih Di menu Tagihanku Kalian tinggal Masuk Kalian Disini Tinggal Masuk saja Ke rincian Misalkan Yang tagihan saya Yang Belum dicetak Yang 11 Maret Karena pencetakannya Disini Masuk ke rincian Tekan saja Rincian Nah Tagihan 1.722.000 Jumlah yang Harus dilunasi Dan rinciannya Disini Kalian bisa lihat Disini Berupa Handphone Sekitar Pembayaran Bulanannya Rp215.000 Dan juga Yang bawahnya Handphone Rp225.000 Ini masih Handphone Samsung Rp202.000 Yang ini Bukalapak Karena banyak Belanja di Bukalapak Yang di bawahnya Juga Bukalapak Yang lainnya Pulsa Dan juga Paket data Dan juga Di paling bawah Ada Sopi Nah Itu rinciannya Pembayaran Yang harus Kalian bayar Yaitu Tagihan Tagihan Yang Apa namanya Kalian belanja Di aku laku Ataupun Di marketplace Lain Nah Untuk Yang ada Di Dalam kurung Ini Kalian bisa Lihat 7 per 12 Ini Handphone Ini Misalkan 7 per 12 Ini Adalah Tenor Dengan 12 bulan Yang saya Lakukan Tenor 12 bulan Dan ini Tujuhnya Itu adalah Pembayaran Ketujuh Jadi Pembayaran Ketujuh Dari 12 bulan Begitupun Yang bawahnya 5 per 12 Adalah Pembayaran Kelima Dari Yang 12 bulan Begitupun Seterusnya Ini Satu Per satu Berarti Ini Hanya Tenor Menggunakan Tenor 30 hari Atau 1 Bulan Nah Oke Sini Cukup Jelas Mungkin ya Kalau Pembayaran Dana Cicil Ini Kalian Bisa Lihat Rinciannya Ini Rinciannya Mungkin Pembayaran Tanggal 2 April Hanya Satu Saja Dan Itu Mungkin Bisa Kalian Punya Jika Kalian Sudah Memiliki Tagihan Dana Cicil Ataupun KT Akilat Nanti Akan Muncul Satu Seperti Ini Berbeda Untuk Tagihan Cicilan Juga Akan Muncul Seperti Ini Tulisan Cicilan Untuk 4 Bulan Mulai Mulai Dari Bulan 11 Dan 11 2019 Sampai Sekarang Bulan 2 Berarti Tagihan Selanjutnya Yang Disini Kan Tertera Bulan April Tagihan Selanjutnya Oke Mungkin Itu Saja Semoga Video Ini Membantu Ya Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Oke Mungkin Itu Saja Terima Kasih Banyak Sudah Melukung Channel Ini Semoga Dan Jangan Lewatkan Giveaway Dari Saya Setiap Minggunya Khususnya Setiap Hari Jumat Saya Akan Mengadakan Giveaway Dan Juga Nantikan Giveaway Berupa Handphone Dari Saya Setelah Saya Mendapatkan 10.000 Subscriber Oke Mungkin Itu Saja Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum är medas кровi yang �